Dari keadilan sendiri, kita belum pernah mewacanakan dan belum pernah meminta kepada pemerintah mengenai tek amnesti kedua ini. Karena kita juga harus tahu gunanya apa gitu ya. Kalau ada gunanya, tentu kita akan bicara lebih lanjut. Karena kita kan pernah tek amnesti yang pertama dan itu janjinya tidak akan ada tek amnesti lagi. Kalau sekarang ada, tentu pasti ada urgensi yang harus kita bicarakan lebih dalam lagi. Tapi kalau Bapak lihat, apa mendesak begitu kalau misalnya ada urgensinya tidak kalau misalnya tek amnesti diberlakukan lagi? Saya kira kalau dari sisi punggung saya nggak ada urgensinya. Saya tidak tahu dari sisi pemerintah untuk mendapatkan nilai pajak yang shortfall-nya cukup dalam ya. Saat ini kan pemerintah giat banget mengeluarkan surat utang negara itu karena untuk menutupi kekurangan target pajak itu. Nah justru itu kita belum tahu ini dari pemerintah maunya apa gitu. Berarti bisa dikatakan kalau kita berkaca dari 2016 Pak Beni, saat ini sebenarnya tidak ada urgensi begitu diberlakukan teks amnesti jilid kedua juga? Betul sekali. Kita belum ada lihat urgensinya apa gitu. Nah biasanya kan kita bicara urgensinya kalau itu diadakan, itu manfaat di pemerintah apa, manfaat di pengusaha apa gitu. Nah kalau manfaatnya itu ketemu, artinya sepakat, baru itu bisa dilaksanakan. Nah sekarang ini dari pengusaha belum ada yang mau wacanakan dan belum melihat manfaatnya itu. Tapi kalau untuk perbaikan pemulihan ekonomi, guna mendukung pemulihan ekonomi, apa Anda lihat ini bisa berkontribusi? Nah justru itu, kita kan harus hitung-hitung dulu nih, kalau itu dilakukan kebutuhan penerimaan pajaknya di pemerintah tambah berapa. Karena untuk tahun pajak 2020 tentu yang SPT Maret ini pasti tidak mencapai target. Karena tahun 2020 kan mulainya pandemi COVID ini. Jadi saya kira, apakah kekurangan itu mau ditutupi dari teks amnesti? Atau sekarang ini kan sudah mulai akan ditutupi dari surat utang negara? Pak, tapi kalau kita berbicara selain teks amnesti, kita berbicara soal vaksin mandiri juga yang diwacanakan oleh pihak pengusaha juga. Dan juga sudah ada kesiapan begitu untuk bisa membeli vaksin dan melakukan proses vaksinasi mandiri. Dari Anda begitu ya, dari Kadin, seperti apa Anda melihat wacana ini Pak? Kita masih belum ada isu yang harus kita bahas secara lebih lanjut ya mengenai teks amnesti ini. Ya justru kita ini masih bicara masalah bagaimana pelaksanaan vaksin gotong royong itu. Karena sampai hari ini kan belum ditentukan oleh pemerintah menggunakan vaksin yang mana. Apakah kita bisa membeli sendiri ataukah membeli melalui pemerintah? Dan harganya berapa? Itu masih belum selesai. Nah kita masih menekun itu. Jadi saya juga seperti kaget nih dikontak oleh CNBC mengenai wacana amnesti. Terolah hal yang buat saya, buat apa dibahas kalau belum ada urgensinya gitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.